Intro Baik, terima kasih Anda masih bersama saya Kita lanjutkan pembahasan mengenai pencegahan mental illness Oke, yang ketiga adalah menulis Jadi kita bisa menulis apa saja yang kita inginkan Baik itu to do list yang ingin kita lakukan besok hari Ataupun kita menulis puisi Ataupun kita menulis cerita Ataupun kita menulis perasaan yang kita rasakan hari ini Kekesalan kita hari ini terhadap siapapun bisa kita tuliskan Karena dengan menulis akan ada kepuasan tersendiri Untuk bisa meluapkan apa yang kita rasakan Jadi jika kita tidak merasa memiliki teman curhat yang baik Kita bisa menuangkannya dalam sebuah tulisan Kemudian yang selanjutnya adalah dengan berolahraga Karena dengan berolahraga kita akan merasa rileks Kita akan merasa refresh Berolahraga itu tidak harus dengan lari maraton Kita bisa melakukan olahraga ringan Misalkan seperti dengan jogging Ataupun renang Ataupun hanya sekedar jalan-jalan santai Percayalah, dengan berolahraga kita akan merasa rileks pikiran kita Kemudian yang paling penting adalah Mengurangi minuman beralkohol Karena minuman beralkohol itu hanya akan bisa merusak sistem sarap kita Meningkatkan emosi Meningkatkan stressor kita terhadap apapun Jadi Hindari hal-hal yang merusak sistem sarap kita Yang merusak kesehatan kita Yang merusak sistem imun kita Dan cara mengatasi stress dan mencapai jiwa yang sehat adalah Pertama Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya Artinya kita harus punya teman curhat Entah itu teman dekat Entah itu teman kerja Entah itu keluarga sendiri Ataupun tadi Kita menuangkannya dalam tulisan Artinya jangan pernah memendam masalah apapun sendirian Karena masalah yang dipendam suatu saat hanya akan menjadi bom waktu Yang akan meledakan diri kita sendiri Jika kita terlalu lama memendam dan menyimpan emosi sendiri Maka itu akan jadi membahayakan diri kita sendiri Kemudian yang kedua Melakukan kegiatan yang sesuai Dengan minat dan kemampuan kita Jika kita melakukan sesuatu yang kita senangi Tentu akan timbul perasaan happy Tentu akan timbul perasaan bahagia Tentu tidak akan menimbulkan stress yang berkepanjangan Artinya Jangan paksakan kita melakukan sesuatu yang tidak kita senangi Kemudian yang ketiga Kembangkan hobi yang bermanfaat Tentu dari kita masing-masing memiliki hobi Entah itu berolahraga Entah itu nonton Entah itu menulis Entah itu jalan-jalan Entah itu belanja Maka kita harus bisa mengembangkan hobi yang bermanfaat bagi diri kita Untuk menumbuhkan kebahagiaan tersendiri bagi diri kita Untuk menghilangkan stress yang berkepanjangan Untuk bisa mengelola emosi Untuk bisa mengelola stressor Kemudian yang selanjutnya adalah Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Karena Jadi Dalam melakukan apapun Kita harus berusaha relax Meskipun itu sedang deadline Sedang ditunggu atasan Ataupun sedang ditunggu oleh pimpinan Maka kita harus melakukan segala sesuatunya dengan relax Jangan dianggap beban Jangan dianggap sebagai sesuatu yang akan menekan diri kita Kemudian yang selanjutnya Menjaga kesehatan dengan berolahraga Atau sebatas fisik Atau aktivitas fisik secara teratur Tidur cukup Makan seimbang Serta menerapkan perilaku bersih dan sehat Ini yang utama Jika kita bisa mengatur pola tidur Kita mengatur pola makan Kita bisa mengatur semua pekerjaan kita dengan baik Maka itu akan mengurangi Perasaan stress kita Karena tidur yang cukup Makan yang seimbang Itu akan mengoptimalkan kemampuan dan kesehatan kita Jadi bawaannya tidak marah-marah terus Jadi Jangan pernah berbicara tentang kesehatan Jika kita tidak berbicara tentang kesehatan mental Karena kesehatan secara umum itu akan dibantu Itu akan dioptimalkan dengan adanya kesehatan mental Dan jangan pernah mengabaikan kesehatan mental Untuk mewujudkan sebuah Status kesehatan yang optimal Baik pemirsa jangan kemana-mana Setelah jodoh iklan kita akan melanjutkan Pembahasan tetap di Kampus On TV Sampai jumpa 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 di Kampus On TV